Sampai saat ini yang meskipun belum diketahui penyebabnya Tetapi ada beberapa virus yang diduga berperan Beberapa virus itu misalnya adenovirus tipe 41 Sarkovie sendiri juga diduga Juga ada virus EBV, ada virus CMV, dan lain-lain Nah, kebanyakan dari virus-virus yang diduga ini Menyebabkan penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas Karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah Menjaga jangan sampai anak-anak kita terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga Bahwa banyak berita bahwa kejadian ini dihubung-hubungkan dengan vaksin COVID Itu tidak benar karena kejadian hepatitis akut saat ini Tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin COVID Memang ada berhubungan dengan virusnya Tetapi itu pun belum diberikan informasi bahwa itu berhubungan secara langsung Jadi virus-virus yang tadi kita sebutkan Itu diduga karena masih mungkin itu koinsidens Masih mungkin itu kejadian yang bersamaan Tetapi bukan sebagai penyebab langsungnya Karena itu menghubungkan virus COVID sendiri dengan penyakitnya saja Sudah belum bisa ditentukan Apalagi dengan vaksin COVIDnya pada saat ini Berita seperti itu saya kira perlu diluruskan Pas saja yang telah dilakukan pemerintah saat ini Yaitu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Nomor HK02.02.C.2515.2022 Tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut Yang tidak diketahui etiologinya ini Ke banyak pihak untuk bisa dilakukan tindakan yang semestinya Pemerintah juga sudah meminta NAKES dan PANYANKES Untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi Untuk pengendalian khususnya virus Pemerintah juga sudah menunjuk rumah sakit Sulianti Saroso dan laboratorium FKUI Untuk menjadi laboratorium rujukan Untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut Karena ada banyak hal yang perlu diinvestigasi Dari baik itu penyebab dari virusnya sendiri Juga mengapa mendadak-mendadak Banyak anak-anak yang terkenal Bukan hanya di satu negara Tetapi di banyak negara sekaligus Jadi saya kira informasi-informasi ini Sudah juga diantisipasi oleh pemerintah Untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai Keadaan ini dan penyebabnya Medcom.id A part of Media Group Network